Memang kalau usia lanjut itu mau belajar ngaji kadang-kadang malu. Malu mas, sudah tua mas. Padahal bacaan surat al-fatihah itu penting sekali buat sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya jika saya bikin konten ini dirasa lancang. Saya mohon maaf sebelumnya. Namun latar belakang saya ingin membuat konten ini. Membuat dakwah ini semata-mata untuk Allahi ta'ala. Untuk berbagi kebermanfaatan ilmu agama. Karena saya di sini juga mengajar ngaji usia lanjut ya. Jadi orang-orang sepuh yang belum bisa ngaji itu belajar ngaji. Dan saya coba amati rata-rata beliau-beliau itu bacaan-bacaannya sesuai hafalan. Sesuai kebiasaan. Ketika dicek ternyata banyak salahnya. Misal di surat al-fatihah. Saya mewanti-wanti di surat al-fatihahnya. Monggo coba dibaca surat al-fatihahnya. Monggo pak. Dibaca. Ternyata salah. Alhamdulillahirrobilalamin. Alhamdulillahirrobilalamin. Ada yang. Iya kanak buduh. Iya kanak stain. Jadi ya karena memang kebiasaan sejak kecil mendengar-mendengar tapi tidak dikoreksi sama orang sekitarnya. Akhirnya terbawa terus-terbawa terus sampai tua seperti itu. Permasalahannya adalah bagaimana jika bacaan al-fatihahnya seperti itu. Yang secara pendengaran sepintas itu salah. Apakah solatnya sah? Nah ini yang menjadi kekhawatiran saya. Sehingga muncullah ide ingin membuat konten ini. Agar supaya kebermanfaatan saya ini bukan hanya di sekitaran saya saja. Tapi sampai menyeluruh ke para viewer yang melihat. Jadi bapak ibu, teman-teman, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas. Jikalaupun Anda yang masih muda ingin dikoreksi hafalan bacaan surat fatihah dan surat-surat pendeknya monggo gak apa-apa. Tapi jika ingin menawarkan ke orang tuanya juga bagus untuk tanda bukti kepada orang tua. Jadi disini saya ingin membuka semahan, menyemak, mengkoreksi. Semacam tadarus ada yang baca, ada yang menyemak. Kalau salah diperbaiki. Jadi ini tadarus online lah. Semahan online. Jadi teknisnya yang berminat monggo kirim voice note ke WA saya. Jadi mohon dicatat WA saya 081-230-840-470. Silahkan WA ke nomor tersebut langsung kirim voice note. Kalau malu, gak usah sebut nama. Foto profilnya dihapus. Privasi Anda saya jaga. Jadi jendengan langsung kirim pesan suara. Assalamualaikum. Langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca al-fatihah. Sesuai hafalan jendengan yang selama ini dijadikan kebiasaan. Coba dibaca. Nanti saya koreksi. Syukur-syukur ada perubahan, perubahan, perubahan. Sehingga ketika sholat, bacaan fatihahnya sudah benar. Untuk menuju sholat sahnya lebih dominan. Lebih mendekati sah. Atau syukur-syukur sudah afdol sholatnya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Saya ingin berbagi kebermanfaatan ilmu. Mumpung saya bisa, dikit-dikit saya bantulah. Karena memang kalau usia lanjut itu mau belajar ngaji kadang-kadang malu. Malu mas, sudah tua mas. Padahal bacaan surat al-fatihah itu penting sekali buat sholat. Jadi Bapak Ibu mohon maaf. Gak usah malu, gak usah malu. Ayo. Saya lillahi ta'ala untuk membantu mengkoreksi secara online. Semaan online. Tadarus online. Dengan kirim suara ke saya, saya koreksi, saya balas koreksi. Insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Semoga dimengerti niatan saya. Semoga dipahami maksud tujuan saya. Dan semoga diterima. Insya Allah saya tunggu pesan suara Anda untuk menuju Anda pribadi. Agar lebih baik dalam sholatnya. Terutama bacaan surat al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.